Halo sahabat bagi media, pasukan Rusia dalam serangan yang melibatkan penerbangan dan artileri berhasil menghancurkan prajurit tenaga kerja Ukraina dan peralatan militer di beberapa lokasi termasuk Stroivka, Sinkovka, Kislovka, dan pesta wilayah Kharkov Menurut jurubicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, Igor Konashenkov kerugian pihak Ukraina mencapai 80 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan 1 Huitzer D-30 Selain itu, depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 AFU hancur di dekat Tabayevka wilayah Kharkov Di sisi lain, Ukraina juga mengalami kerugian yang signifikan termasuk 20 prajurit, 3 kendaraan bermotor, 2 Huitzer D-30 serta 1 sistem peperangan elektronik anti-droni Bukoval Satu pusat kendali kendaraan udara Tabrawak Ukraina juga hancur di dekat berislam wilayah Persson Pasukan Rusia berhasil menetralisir pasukan Ukraina dan peralatan militer mereka di 132 wilayah Selain itu, satu radar pendeteksi dan pelacak target udara ST-68 juga hancur di dekat rudol wilayah Zepuros Selama 24 jam terakhir, terjadi lebih dari 20 bentrokan di garis depan Pasukan Ukraina juga melancarkan serangan terhadap peralatan militer Rusia menunjukkan kerjasama yang efektif antara unit pengintaian udara OMBR-30 dan unit lainnya Kerugian ini menjadi tambahan bagi Rusia yang telah mengalami kerugian besar sejak invasi Ukraina dimulai pada Februari tahun 2022 Ukraina terus bertahan dengan gagah berani sementara Rusia kehilangan banyak personel dan peralatan Situasi tetap tegang di wilayah tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!